Intro Selamat malam saudara anda bergabung di Kompasiana TV bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara sebenarnya yang menjadi tulang punggung dari pergerakan orang-orang di kota besar seperti di Jakarta adalah sarana transportasi masal. Tapi nyatanya siang tadi terjadi kecelakaan kereta listrik atau KRL di dekat stasiun Juanda, Jakarta. Dan kereta listrik yang berasal dari stasiun Jakarta kota menuju Bogor terlibat kecelakaan dengan kereta listrik yang melintas dari arah yang sama. Dalam video yang kami dapatkan dari salah seorang penumpang, evakuasi terus dilakukan oleh para petugas PT KHI sesaat setelah tabrakan antar KRL ini terjadi. Petugas juga terus berusaha menyelamatkan sejumlah korban yang diperkirakan terjubit akibat benturan dua KRL ini. Tabrakan terjadi di perlintasan rel kereta api di sekitar stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Belum diketahui penyebab dari kecelakaan ini dan diperkirakan jumlah korban luka mencapai lebih dari 30 orang karena tergencet badan kereta yang ringsek akibat benturan. Karena peristiwa ini penumpukan penumpang terjadi di beberapa stasiun. Lalu bagaimana kondisi terkini evakuasi korban kecelakaan KRL di stasiun Juanda, Jakarta? Kita akan bergabung bersama reporter Kompas TV, Maharani di sana. Maharani, bagaimana perkembangan terkini di sana terkait evakuasi KRL dan juga evakuasi dari korban kecelakaan dua KRL ini? Ya, Sindy, terkait dengan evakuasi korban kecelakaan KRL yang terjadi pada sore tadi, evakuasi telah selesai untuk korban. Jumlah korban ini telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit. Sebelum saya menginformasikan terkait dengan evakuasi sejumlah korban, saya akan menunjukkan kepada Anda kondisi terkini di stasiun Juanda di mana saat ini masih berlangsung proses evakuasi dari bangkai KRL, yaitu KRL 1156 yang ditabrak oleh KRL 1154 di mana keduanya ini berasal dari arah stasiun Jakarta Kota menuju ke stasiun Boko. Di belakang saya sini bisa Anda lihat ini merupakan KRL 1156 dari arah stasiun Kota menuju ke stasiun Bogor di mana bisa Anda lihat ini merupakan salah satu gerbong laki-laki. Bisa Anda lihat kondisi di dalam, kondisi gerbong ini pintu antar gerbong ringsek dan juga tak hanya pintu antar gerbong saja yang ringsek namun juga pegangan yang biasanya digunakan oleh para penumpang di dalam KRL ini juga bengkok. Tak hanya itu bisa Anda lihat juga sindi dan saudara dari layak kaca Anda pecahan-pecahan atau serpihan-serpihan kaca juga terdapat di dalam KRL gerbong ini. Di mana dari informasi yang kami dapatkan istidaknya dalam satu gerbong KRL ini istidaknya ada 30 penumpang dan bisa diprediksi sekitar 300 penumpang ada di dalam satu KRL. Artinya ada 600 penumpang di prediksi yang terlibat dalam kecelakaan ini. Pasal evakuasi masih terus berlangsung yang juga bisa Anda lihat di belakang saya ini merupakan gerbong lainnya di mana tadi petugas gabungan mencoba untuk menaikkan KRL di mana memang tadi KRL yang mengalami kecelakaan ini sempat anjlok dan keluar dari jalurnya. KRL harus sebelum diangkat ini harus dikembalikan kepada lintasannya. Bisa Anda lihat ini adalah proses atau lintasan yang saat ini memang sudah diletakkan di mana KRL ini sudah diletakkan pada lintasannya. Proses evakuasi KRL diprediksi akan berlangsung hingga nanti sekitar pukul 2 malam. Hal tersebut diungkapkan tadi oleh Irjen Pol Tito Karnavian yang Kapolda Metro Jaya yang langsung meninjau ke lokasi kecelakaan. Terkait dengan jumlah korban kecelakaan KRL Komuter Land dari arah stasiun kota menuju ke Bogor. Dari informasi yang kami dapatkan informasi terbaru ada terdapat 54 korban luka-luka termasuk satu masinis yang tadi sempat terjepit dan dievakuasi cukup lama sekitar lebih dari 30 menit proses evakuasinya dan 15 diantaranya saat ini sudah bisa pulang atau telah pulang dipulangkan. Dan selain 15 orang yang masih pulang artinya masih ada sekitar 39 korban yang masih menjalani perawatan yaitu ada di rumah sakit yang terpisah yaitu rumah sakit RS PAD Gatot Subroto dan juga di beberapa rumah sakit lainnya yaitu RS Husada serta rumah sakit Tarakan. Dan tak hanya itu saudara pihak dari kepolisian pun dan juga KNKT saat ini masih terus menyelidiki terkait dengan penyebab kecelakaan KRL di stasiun Juanda. Nantinya akan masih terus diselidiki terkait dengan penyebab kecelakaan. Apakah kecelakaan ini merupakan kecelakaan murni atau terjadi kelalean? Demikian dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Ma'arani dari stasiun Juanda Jakarta hingga saat ini proses pengangkatan dua kereta rel listrik yang terlibat dalam kecelakaan pada siang tadi masih terus dilakukan dan konsekuensinya adalah perjalanan KRL dari stasiun Manggare menuju Jakarta kota dan sebaliknya belum dapat dilakukan karena aliran listrik kereta harus dimatikan untuk keperluan evakuasi. Dan saudara, 42 korban yang mengalami luka sudah dibawa ke beberapa rumah sakit di Jakarta. Di antaranya ada di rumah sakit Cipta Mangun Kusumo, rumah sakit Husada dan juga RSPHD. Lalu bagaimana kondisi korban yang saat ini sudah berada di rumah sakit Husada? Kita akan tanyakan langsung kepada Ios Kusuma di sana. Ios Ya Sindi dan saudara, sebagian besar korban dari kecelakaan KRL di stasiun Juanda pada petang hari tadi ini dirawat di rumah sakit Husada yang terletak di jalan Mangga Besar Jakarta Pusat. Dari 42 penumpang yang menjadi korban, lebih dari separuhnya atau tepatnya 24 korban ini sempat menjalani perawatan di rumah sakit Husada. Kami katakan sempat karena sebagian besar ini sudah pulang atau sudah diperbolehkan oleh pulang dan hanya 4 di antaranya yang masih harus dirawat oleh tim dokter di rumah sakit Husada. Keempat penumpang yang menjadi korban ini adalah satu orang korban yang masih menjalani perawatin di ICU karena mengalami cedera di bagian kepala. Lalu juga ada satu anak yang harus menjalani operasi pada malam hari ini karena menurut tim dokter ini terdapat sobekan, luka sobekan di kepalanya yang menyebabkan tulang kepalanya menjadi terlihat begitu menurut tim dokter. Lalu 2 orang lainnya ini harus mendapat perawatan lebih lanjut namun sudah dipindahkan ke ruang pasien biasa. Sementara 19 sisanya ini sudah diperbolehkan pulang oleh dokter namun beberapa di antaranya harus mendapatkan observasi lebih jauh seperti misalnya adalah 2 orang penumpang yang sedang mengandung dan juga ikut menjadi korban dalam kecelakaan pada petang hari tadi. Dan tadi juga saudara direktur utama di rumah sakit Husada yakni dokter Erniody memastikan bahwa seluruh pasien yang dirawat di rumah sakit ini atau seluruh korban kecelakaan ini dibabaskan dari biaya perawatan karena seluruh biaya perawatan ini sudah ditanggung oleh PT. Jasar Harja dan juga oleh suku dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dan tidak hanya rumah sakit punya saja saudara ada 2 rumah sakit lainnya juga yang menjadi tempat perawatan para penumpang yang menjadi korban yakni rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto yang terletak di Jalan Abdul Rahmat Saleh, Jakarta Pusat di sana setidaknya ada 14 orang yang dirawat sementara sisanya dirawat di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat dan bagi Anda saudara yang mungkin ingin mencari informasi mengenai sanak saudara atau keluarga dan kerabat Anda yang diduga menjadi korban dalam kecelakaan ini Anda dapat menghubungi meja layanan PT. Jakarta Kereta Komuter Jaburitabek di nomor telepon 021-380-7777 sekali lagi 021-380-7777 untuk sementara demikian kembali pada Anda, Cindy Semua yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Husada, Jakarta kembali kami informasikan kepada Anda untuk mengetahui data korban maka Anda dapat menghubungi helpdesk dari PT. KJC di 021-380-7777 dan juga ada nomor telepon yang lain yang bisa Anda hubungi 0815-133-00331 tertera di layar kaca Anda jika Anda ingin mengetahui kondisi korban mungkin ada beberapa di antara penumpang kereta api yang terlibat kecelakaan pada sore tadi adalah kerabat atau keluarga Anda Anda bisa menghubungi hotline yang telah disiapkan oleh PT. KJC 021-380-7777 dan 0815-133-00331 Tetaplah bersama kami di Kompasina TV, Saudara karena kami akan kembali dengan informasi lainnya dan juga diskusi khas Kompasina TV Usai Jeddah Anak saya tuh paling gak tahan liat yang manis-manis padahal gak semua yang manis itu baik Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim Tropicana Slim terpercaya lebih dari 40 tahun Gajah kenapa bengkak ya? Kamu juga bisa bengkak Gimana ceritanya? Kalau kita digigit nyamuk yang mengandung cacing vilaria bisa bengkak kayak gini Jadi nyamuk yang nularin? Ih serem Minum obat pencegahnya Sekali setahun, minimal lima tahun Yaaah Nyebut Makanya buruan kepuskesmas Obatnya gratis Ayo Cegah penyakit kaki gajah Mikir Masuk angin Masuk angin Masuk angin Dipe join aja Dari dulu saya suka Madu TJ Badan sehat Kualitas terbukti Madu TJ Lengkap Redakan Mah dengan cepat Rosi Mengajak anda untuk berani berinspirasi Bersama Iko Uwais, Iwan Setiawan, Livi Cheng, David Sihombing, dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor Rosi berani menginspirasi Kamis 24 September Pukul setengah delapan malam Di Kompas TV Yang dipersembahkan oleh Dan didukung oleh Selamat malam saudara Kompas Malam kembali hadir menemani malam anda Seluruh peristiwa hari ini Kami rangkum untuk anda Selengkapnya kami bahas dalam Kompas Malam Bersama saya, Rizka Kaisa Terima kasih dan sampai jumpa Kompas Malam Setiap hari pukul 9 malam Live di Kompas TV Dara berita duka datang dari dunia hukum tanah air Pengacara senior Adnan Buyung Nasution meninggal dunia pada Rabu pagi tadi Dan Adnan Buyung Nasution meninggal di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Setelah sempat dirawat intensif selama beberapa hari Dan hingga malam ini saudara Tidak henti-hentinya para tokoh dan juga pejabat negara Terima kasih Kami Andre Sinaga yang saat ini berada di rumah duka Andre Masihkah para tokoh dan juga pejabat negara Menyampaikan rasa duka mereka yang mendalam Kepada keluarga Adnan Buyung Nasution disana Ya, sini dan juga anda saudara Hingga pada malam hari ini Tamu berkerabat Dan juga pihak keluarga Terus berdatangan ke rumah duka Almarhum Adnan Buyung Nasution Hingga pada malam ini terus berdatangan Di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan Dari pantauan kami beberapa pejabat negara pun juga sudah hadir Dan memberikan rasa duka yang mendalam kepada pihak keluarga Dan juga menyampaikan perhormatan terakhir Kepada jenazah Almarhum Adnan Buyung Nasution Di rumah dukanya ini Dari pantauan kami tadi beberapa Menteri Kabinet Kerja Sudah hadir disini untuk menyampaikan rasa duka yang mendalam Diantaranya adalah Menteri Bapak Nas Sofian Jalil Yang juga menyampaikan rasa duka Yang mendalam kepada pihak keluarga Sementara pihak pemerintah Dan juga perwakilan istana pun juga sudah hadir Dimana Teten Mas Duki Kepala Staff Kepresiden juga tiba di rumah duka Pada pukul 6 sore tadi Dan menyampaikan rasa duka Yang mendalam kepada pihak keluarga Teten menyampaikan bahwa Dirinya hadir Perwakilan atas nama negara Ataupun atas nama presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Selain itu juga datang ke rumah duka Sebagai atas nama pribadi Untuk menyampaikan rasa duka Teten mengenal Almarhum Adnan Buyung Nasution Sejak tahun 90 Dan dirinya menyatakan bahwa Almarhum Adnan Buyung Nasution merupakan Sosok yang hangat dan juga ramah Dan terbuka untuk berdiskusi Terkait perjuangan Hak asasi manusia Dan Teten Mas Duki Sempat menyatakan bahwa Almarhum Pernah mengirimkan SMS Atau pesan singkat kepada Teten Mas Duki Untuk Tetap konsisten bekerja Saat dirinya dilantik Sebagai Kepala Staff Kepresiden Berikut kami hadirkan Pernyataan dari Teten Mas Duki Memberikan duka cita Yang dalam Atas wapatnya Pak Adnan Buyung Nasution Nah saya pribadi Memang Punya kedekatan pribadi Dengan Bang Buyung Saya boleh dikatakan Murid Bang Buyung Saya belajar Menjadi aktivis Gerakan sosial itu Cukup lama di LBH Saya masuk sekitar tahun Awal 90-an Sampai 98 Dan Saya banyak belajar Dari Bang Buyung Bagaimana Ya bukan hanya Belajar Tentang Bernegara Berbangsa Bermasyarakat Tapi juga Kehidupan-kehidupan Pribadi Karena saya anggap Beliau juga seorang Figur yang baik Dalam kehidupan sosial Sebenarnya saudara Informasi kami kumpulkan Dari pihak keluarga Bahwa Jenasah nantinya Akan Diberangkatkan Dari rumah duka Menuju ke TPU Tanah Kusir Pada esok pagi Pada pukul 8 Setelah Sholat Idul Addah Dilakukan Dan akan Langsung Dibawa Menuju ke TPU Tanah Kusir Untuk dimakamkan Dan pihak keluarga Hingga pada malam hari ini Masih menunggu Dan juga Kedatangan Dari beberapa Pejabat Negara yang nantinya Dijadwalkan akan Berkunjung dan Memberikan Perhormatan terakhir Kepada jenazah Adnan Buyung Nasution Demikian sementara informasi Dari kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan Kembali ke anda sini di studio Terima kasih Andri Senaga Hingga saat ini masih banyak Tokoh dan juga Pejabat negara Yang menyampaikan rasa duka mendalam Ke kediaman Adnan Buyung Nasution Adnan Buyung Nasution Saudara Dikenal sebagai Advokat yang handal Advokat Tiga jaman Bahkan katanya Legacy dari Adnan Buyung Nasution Untuk negeri ini Adalah Ketika ia mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Apalagi Yang dikenal dari Seorang Adnan Buyung Nasution Kami sudah bersama Pak Endardi Aktivis Hak Asasi Manusia Adnan Buyung Nasution Advokat senior Advokat handal Advokat tiga jaman Bahkan Saking melegendanya Bang Buyung ini Bagaimana seharusnya Negeri ini Republik ini Mengenang Adnan Buyung Nasution Menurut Pak Endardi Ya saya kira Apa Buyung adalah satu Tokoh yang Tidak Ada tandingannya saat ini Ya Sulit mencari Tandingannya Atau penggantinya Ya dan Sosok Buyung saya kira Sosok yang menurut saya Memang lengkap Dan dia punya Seperti tadi Anda sebutkan Ada legasi Terutama ketika Dia mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Ya saat itu Saya kira Memang ada Organisasi advokat Tapi dia yang Mendorong terus Dengan beberapa Kawannya Terutama Pak Almarhum Haryono Citro Subono Sukarjo Adijoyo Kemudian Yaptiam Hin Dan beberapa lain Untuk membentuk LBH Dan ini Adalah satu Karya Agung Menurut saya Karya Agung Dari Adnan Buyung Nasution Dan Apa Karena Filosofinya pada waktu itu Adalah bagaimana Advokat itu membela orang Tetapi Orang miskin itu siapa Yang kemudian Membela Miskin secara Miskin Ekonomi Maupun kemudian Miskin secara politik Dan lain-lain Dan itu Memang LBH sendiri Mengalami suatu Perkembangan konsepsional Institusional Tentu saja Sejalan dengan Memberikan pengertian Terhadap orang miskin itu sendiri Secara personal Anda mengenal Bang Buyung Saya mengenal Bang Buyung Lama sekali saya kira Saya sejak Tahun Saya masuk Di Saya ketika itu Sekolah di ITB Ya tahun 79 Itu 78 Itu Sudah ada gerakan mahasiswa Dan ketika itu Memang ada 79 Itu 30an mahasiswa seluruh Indonesia ditangkap Ya Dan antara lain 9 dari Bandung Ya 9 dari ITB 9 dari ITB Sedang umum MPR itu ya Betul Sedang itu Sedang istimewa Ya 9 orang dari ITB Dan ditangkap Dan saya Kebetulan di organisasi mahasiswa Membantu Untuk teman-teman yang ditangkap ini Antara ini Riza Ramli Yang sekarang Menteri Bekas Menteri juga Ali Hilal Hamdi Heri Ahmadi Disitu pesan apa yang disampaikan Bang Buyung kepada Pak Endardy? Bukan Dia ini Disitulah perkenalan awal saya Oke Ya dan Apa memang Ya Saya Senang aja Dan Dan ternyata memang dia merubah hidup saya selanjutnya Apa yang diubah Bang Buyung? Saya orang teknik kemudian jadi kehukum saya Oh ya? Ya berubah Apa yang dikatakan oleh Bang Buyung akhirnya mengubah Pak Endardy? Ya ketika tahun 1979 saya sudah Apa Membantu beliau untuk itu ya untuk membela teman-teman ini juga Tahun 83 didirikan LBH Bandung Sebagai cabang dari Yayasan LBH Indonesia di Jakarta Ketika itu dia minta saya untuk kamu bantu itu LBH Bandung katanya Saya bilang saya bukan orang hukum Bang Saya orang teknik Ah kamu udah boleh balik ikut saya di apa Kesidang pengadilan dan sebagainya Jadi ngertilah tentang hukum Lebih ngerti dari banyak Banyak sarjana hukum juga Udah Ini bantu aja Dan LBH nantinya Dia tidak membutuhkan sekedar membutuhkan sarjana hukum Tapi di bidang non litigasi dia butuh berbagai Akhirnya didorong Pak Endardy didorong ke sana Bang Buyung 83 sampai 86 saya di LBH Bandung Dan kemudian 86 sampai 96 saya di Yayasan LBH Indonesia Dan bertemu beliau lagi Bertemu beliau lagi Beliau lagi Sepulang dari Belanda Saya kepengen tahu dah Waktu mendirikan LBH Bang Buyung itu Pikiran dasarnya apa sih Cuma menolong orang miskin aja filosofinya ya Yang kedua ada tentangan gak dari pihak-pihak lain Atau lawyer-lawyer lain Apa semua saja Ya itu zaman sebelum saya sebetulnya Waktu mendirikan itu Tapi setahu saya Memang LBH itu didirikan betul-betul keinginan untuk Waktu itu banyak sekali kasus-kasus misalnya tanah Yang diserobot Ada perusahaan Atau buruk Perusahaan menyerobot orang kecil Kelas bawah ya Itu kemudian gak ada orang yang melah Karena advokat kan lebih punya kecenderungan Untuk membayar orang yang punya uang Tentu saja gitu Nah ide itulah yang saya kira Memang itu pasti Dia juga mencontoh dari beberapa negara yang lain ya Tapi Anda tahun berapa pecah Sama Bang Buyung Tapi kita bicara masalah filosofi tadi Yang dibawa oleh Bang Buyung Nasution Ketika membentuk LBH Sampai saat ini Hingga ketika kemarin Masih dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Juga Adnan Buyung Nasution masih Sangat memikirkan LBH Dan juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bahkan ada pesan yang disampaikan oleh Adnan Buyung Nasution Ini adalah tulisan dari Adnan Buyung Nasution ketika masih dirawat Tulisannya terbaca Jagalah LBH dan YLBHI Teruskan pemikiran dan perjuangan Bagi si miskin dan tertindas Luar biasa Ini ketika Bang Buyung tidak boleh bicara Merinding ya Merinding melihat bagaimana semangat yang masih sampai akhir Di pakaian alat Sehingga Dia hanya bisa menulis Dan tulisannya pun berantakan kan Berantakan Dan memang sampai detik ini Banyak sekali kaum miskin yang ditindas oleh hukum Tapi tidak bisa berbuat apa-apa Karena tidak punya uang LBH inilah Yang paling bisa Dan menurut Menurut Anda LBH ini cukup gak sih di Indonesia satu aja begini Ya Makin banyak LBH sebetulnya Kalau prinsipnya makin banyak organisasi-organisasi semacam LBH begini Makin baik Artinya masyarakat miskin, masyarakat papa itu kan makin punya tempat ya Untuk mengadukan persoalan dan kemudian tidak memikirkan harus bayar berapa Oke Pak Enderdi Anda kenal secara personal dengan Bang Adnan Buyung Nasution Bang Adnan Buyung Nasution dikenal orang yang belak-belakan Orang yang tegas Ada gak kata-kata dari Bang Adnan Buyung Nasution yang mengenal Yang nancep ya Yang nancep sampai sekarang Diingat terus oleh Pak Enderdi Ya dia mungkin ada prinsip dalam hidup yang selalu dia sampaikan Jadilah seperti tukang kayu Yang saya ingat ini ya Tukang kayu yang bagus Tukang kayu yang bagus itu bisa memanfaatkan seluruh sisa kayu ataupun untuk segala macam hal Ya artinya dia ingin mengatakan bahwa kita harus menjadi manusia yang cukup lengkap dan bisa berguna buat banyak orang juga Ya saya kira itu Jangan sia-siakan sedikitpun potensi kita Ada empat brand yang saya tahu di diri Bang Buyung Almarhum ini Satu rambut putih Kedua kata bang Anak kecil pun manggil dia bang Itu udah brandnya dia Yang ketiga lantang Dimanapun suaranya lantang, vokal Yang keempat pendiri LBH Di luar empat itu kira-kira ada lagi gak? Yang mungkin Pak Enderdi secara personal tahu Terakhir Saya kira dia juga salah satu yang harus dianggap sebagai pencetus atau konseptor dari hak asasi manusia Kham, punya peranan dia Betul Karena pada masa Orde Baru boleh katakan hak asasi manusia ini kan barang haram Ya Dan itu tidak mudah untuk melansir gagasan itu Dan Buyung harus diakui dengan awalnya tentunya dengan kendaraan LBH Ya Mula-mula LBH itu hanya konsepsinya hanya keadilan hukum Artinya orang bermasalah hukum dibela di pengadilan dan sebagainya Lama-lama kemudian berubah ini Karena pengadilan sendiri juga gak bisa diandalkan seringkali Lalu berubah menjadi bantuan hukum struktural Itu yang juga legasi juga bantuan hukum struktural Ya selain ada Mulia Lubis juga ada Abdul Hakim Nusantara dan lain-lain yang ini Lalu kemudian juga beralih lagi konsepsinya ke soal mulai mempersoalkan hak asasi manusia dan demokrasi Jadi saya kira ada perkembangan konsepsional dimana Buyung punya peran yang sangat besar Selalu bertentangan dengan pemerintah? Pemerintah siapapun? Buyung Ya Selalu? Tidak selalu Saya kira setiap tokoh punya sisi-sisi kontroversinya Termasuk Bang Buyung Termasuk Bang Buyung Dan itu juga yang membuat saya pernah berbeda pendapat Tahun berapa itu Pak Ennerdi? Tahun 96 itu cukup rame Kalau anda buka berbagai file media Itu beberapa bulan Headline itu soal LBH LBH dan soal LBH Itu udah jauh lebih besar dari berita partai politik Anda eksodus dari situ? Dari situ kami eksodus Saya Almarhum Mulyana Wekosuma Baik Kemudian Lut Pengaribuan Benny Kaharman ada Sempat ada ribut-ribut tapi tujuannya sebenarnya sama Sama Seperti yang menjadi cita-cita terus dari Adnan Buyung Nasution Yaitu meneruskan pemikiran dan juga perjuangan bagi si miskin dan tertindas Terima kasih Pak Ennerdi kita sudah mengenang seorang advokat handal Indonesia yang baru saja berpulang pada Rabu pagi Adnan Buyung Nasution Redaksi Kompasina TV juga mengucapkan turut berduka cita dan kehilangan atas kepergian Adnan Buyung Nasution Dan tetaplah bersama kami saudara karena kami akan kembali dengan perbincangan soal kerelawan dari Presiden Jokowi Dodo Yang kini menempati posisi-posisi empuk sebagai komisaris di BUMM Apa bahayanya dan apa yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat Kami akan kembali saya juga Anak saya tuh paling gak tahan liat yang manis-manis Padahal gak semua yang manis itu baik Ganti gula anda dengan Tropicana Slim Tropicana Slim terpercaya lebih dari 40 tahun Hai sayang kamu kan lagi batuk jangan lupa sih Naptur Bikin tambah batuk tau Tuh kan batuk terus Nih komik serbal meredakan batuk berdaha Komik serbal dari daun lagundi yang dipercaya meredakan batuk dan mengejarkan dahak Mau batuk lagi? Komik serbal obat herbal redakan batuk Anak-anak sekarang gampang sakit Waktu ibu masih kecil apa flu datang sesering ini? Tidak Tapi kini kuman penyebab masalah kesehatan jadi lebih kuat Jadi? Baru Lifebuoy lebih mutakhir Melindungi dari 10 kuman penyebab masalah kesehatan bahkan kuman yang lebih kuat Mas... Duku atas mana ya? Percayakan Mi Lanta untuk redakan sakit mah Dari perih dan mual di perut hingga rasa tidak nyaman di kerongkongan dan mulut secara lengkap Mi Lanta lengkap redakan mah dengan cepat Baru Hotin Tube Enak buat pegel-pegel Panasnya isi mincit Hotnya in sampai ke dalam Tidak lengket Tanpa bekas Kualitasnya mantap Harga Tetap lebih hemat Yang lain cek aja sendiri Hotin Cream Selamat malam pemirsa Pemilik hati dengan luka yang tersisa Masih ingat dengan duet maut anchor ini? Kangen sama gombalan mereka Kita lihat betapa padannya terminal di atas sepinya hati yang tertinggal Apa kabar ya reporter kocak yang temperamen ini? Ini kenapa pada kayak begini sih orang-orang ya? Combreak New Episode Mulai 2 Oktober setiap Jumat pukul 10 malam Di Kompas TV Kalau hujan takut longsur doang Tapi kalau begini mah udah nggak takut longsur Udah saya kasih tuh tersiap Nanti besok kasih Undangannya sama program Sebuah laporan investigasi mendalam Perkas Kompas Setiap Rabu pukul 22 di Kompas TV IPB Mana suaranya? Perlu lempar jas nggak nih? Penyiar radio itu punya slogan Suara merdu, muka muka Meet the Comica IPB Jumat 25 September Pukul 10 malam Di Kompas TV Rosy berani menginspirasi Kamis 24 September Pukul setengah 8 malam Di Kompas TV Panas dalam? Biji bintang tujuh Masuk angin Di Bejoin aja Sudara hari ini yang menjadi perhatian dari masyarakat Adalah soal informasi dari aktivis Dan juga penulis Fajrul Rahman Yang diangkat sebagai komisaris utama PT Adikaria Fajrul adalah salah satu anggota tim sukses Joko Widodo Yusuf Kala Ketika pemilu presiden lalu Fajrul Rahman diangkat sebagai komisaris utama Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT Adikaria Selain mengganti komisaris utama Adikaria juga mengubah susunan direksi Dengan mengganti dua direksi Dalam RUPS kemarin Adikaria juga menyetujui penambahan modal Serta penerbitan saham baru Sebanyak 1,75 miliar lembar Dana senilai 2,7 triliun ini Akan digunakan untuk membiayai Sebagian proyek transportasi masa Berbasis rel Seperti LRT Terkait menunjukkan dirinya Fajrul membantah Ini adalah kado Atau bagi-bagi jatah Untuk relawan Joko Widodo Dan juga Yusuf Kala Tapi ada pendapat yang berbeda Dari anggota Dewan Karena sebagian menilai Pemilihan Fajrul sebagai komisaris utama Sarat kepentingan Menteri BUMN Menteri BUMN Pendapat atau komentar Dari Fajrul Rahman Ini dia Setau aku Pak Jokowi tidak pernah Membagi-bagi ya Dia selalu melihat Orang berdasarkan Apa yang bisa dikerjakan Aku pikir begitu Pak Jokowi Jadi kalau dia memilih Menteri Dia memilih ini Dia selalu pikir Oh ini bisa mengerjakan ini Ini bisa mengerjakan ini Bisa mengerjakan ini Soal orang lain kemudian membuat persepsi ya Pak Jokowi kan tidak ikut dalam Kasus itu Benarkah Ada bagi-bagi jatah Komisaris BUMN Kepada relawan Joko Widodo dan Yusuf Kala Kami akan membahas hal ini Bersama Ucok Sky Kadhafi Komisaris Center for Budget Analisis Atau CBE Dan juga Komisaris PT Jasa Marga Parevli Harun Parevli Harun Dulu deh pertama Ketika banyak orang Dibilang Komisaris ya Karena sekarang Dibatang sebagai Komisaris Dari PT Jasa Marga Bagi-bagi jatah Kepada orang-orang yang berjasa Mengantarkan Joko Widodo dan Yusuf Kala Menjadi RI1 RI2 Tanggapan anda? Ya kita harus melihatnya Dari dua perspektif ya Pertama perspektif politik Dan kedua perspektif efektivitas ya BUMN itu sendiri Dari perspektif politik saya kira wajar ya Kalau anda ditunjuk sebagai Komisaris PT Jasa Marga Karena anda pernah berjasa Kepada Joko Widodo dan Yusuf Kala Jangan ditembak itunya dulu Karena Itu pun wajar dong Itu pertanyaan dari masyarakat juga Bukan Saya malu malah dibilang Relawan Atau tim sukses Karena saya kan memang tidak pernah jadi relawan Dan tim sukses Tidak tertulis lah ya Tidak juga Jadi ini jujur Ini masyarakat yang keliru sesungguhnya Jadi begini Saya ini kan pengamat hukum Tata Negara Ahli hukum Tata Negara Yang kemudian ketika Ada konflik antara Prabowo dan Jokowi di MK Sengketa Pilpres Sengketa Pilpres Karena saya ini punya pengalaman di MK Punya analisis dan lain sebagainya Ditanyalah saya Kira-kira bagaimana hasil putusannya Saya mengatakan 99,9 persen Permohonan Prabowo Ditolak Anda menjadi saksi ahli juga disitu? Anda menjadi saksi ahli juga disitu? Tidak Tidak Anda salah Anda datanya tidak ada Kalimat itu plus point saja Iya Buat Jokowi plus point Plus point Teringat Jadi sebenarnya Yang menjadi saksi ahli itu Dari kubu Jokowi itu Saldi Isra Malah Bukan saya Lalu kemudian Dari sisi Prabowo Itu adalah Disitu ada Irman Putra Sidit Kemudian ada Margarito Kamis Begitu Tapi Rai Peliharu Jadi pengamat saja Dan itu di televisi yang kebetulan Televisinya pro Jokowi Oke Anda melihat Tapi orang-orang yang kemudian Pernah berjasa Di balik layar Jokowi JK Diberilah Polisi Komisaris ini Tapi kan saya belum selesai Tadi penjelasan saya sebenarnya Singkat saja sedikit saja Iya kan saya katakan Dalam perspektif politik dan teknis Dari sisi politik wajar saja Karena dimanapun Siapa yang pemenang Maka dia yang kemudian Membagi kekuasaan itu Wajarkah Dari sisi efektivitas Maka kemudian orang bertanya Apakah orang-orang yang ditempatkannya itu Tepat Itu tepat atau tidak Efektif atau tidak Untuk Kemudian kalau misalnya Konteksnya Komisaris Analisanya Silahkan Silahkan analisanya nih Kalau dari Halal atau haram Halal atau haram Iya Wajar atau tidak Kalau Kalau ini Dinyatakan baris jasa Baris jasa Atau bagi kekuasaan Dia ngaku Berarti halal Ngaku jujur kan Halal gitu kan Tapi kalau dia gak ngaku Ah enggak ah gitu Itu haram namanya Oh iya Gitu loh Kayak gitu Jadi Jadi Ya harus jujur lah Bahwa Memang Jadi kalau melihat 16 orang yang ditempatkan sebagai Komisaris BUM Semuanya haram Menurut Bang Uco Kalau dia jujur Kalau dia jujur Ngaku ya Bahwa memang ini baris jasa Datanya 16 gimana ya Ini bagian dari Baris jasa Ini bagian dari Apa Berdarah-darah tadi Boleh saja ya Ya boleh saja Tanya penting pengakuan Yang penting saya ini pengakuan Kayak gitu loh Sampai partai politik kan saat ini Ini kan Mengkritik Aktifis ini semua Bahwa mereka itu Masuk kekuasaan itu Menjual idealisme lah Apalah gitu Semua di kritik betul-betul nih Iya Kayak gitu Menjual idealisme Murah banget ya Aktifis politik Ya Aktifis politik Masuk kekuasaan Gitu kan Udah itu hanya segitu doang Harganya gitu Tapi kan itu Masuk kekuasaan juga sebuah idealisme bukan? Ini bisa boleh dibilang idealisme nggak? Iya Tergantung bagaimana belia Kalau dia masuk komisaris Di sebuah perusahaan Tapi untuk perbaikan perusahaan itu Sebenarnya apa sih Kehawatiran dari Bang Ucok ini Kalau orang-orang Dari relawan Atau orang-orang di belakang layar Jokowi JK Akhirnya menepati posisi komisaris UMN? Ya seaksinya ini kan Sebetulnya Kalau dalam teori kan Yang harus masuk itu kan Pakti politik Mereka yang Memiliki Tapi tidak boleh Pakti politik Iya partai politik Partai politik Kayak gitu Jadi tempat dong ini udah? Maksudnya yang rekomendasi itu Ini Partai politik Tapi dia bukan bagian dari partai politik Bisa juga Kan Waktu kemarin kan Waktu jam Kan ini dilarang Ya Tapi kan bisa Dikatakan Nah ini Pendukung Tapi pada dasarnya posisi anda Ketika tokoh-tokoh Atau juga pendukung Jokowi Aktifis Saat ini Dapat tempat Posisi komisaris BUMN? Menurut anda? Ya harus ditempati Seharusnya bukan orang-orang ini ya Aktifis ya Aktifis itu ya Seharusnya memang Ini ditempati oleh Rerawan atau pendukung Pendukung dari partai politik Harusnya siapa yang menurut anda? Orang yang lebih kompeten? Atau anda melihat aktifis itu ya kompeten? Kan orang Aktifis juga kan Partai politik kan yang bagus juga Banyak yang punya integritas juga Tapi partai politik bukankah Kesuksesan seorang presiden dan wakil presiden Memenangkan pertandingan ini Kan bukan partai doang yang berjuang Ya Kendaraannya iya Tapi yang ngisi bensin Yang ngedorong Yang gudong krakban Itu banyak Mekanik-mekanik Mekanik-mekanik Itulah yang sekarang Jasa itu diberikan Cuma masalahnya Tepat gak sih Fajro disini? Tepat gak sih si Bandung disini? Tepat gak sih kalau menurut anda Mas Is Pak Refli Harun Jadi Komisaris PT Jasa Marga Tapi beliau kan bukan dari tim sukses Meskipun pernah memberikan pernyataan itu tadi ya Menjelaskan Kata-kata itulah yang Saya kira kalau begini Kalau pengamat itu Kadang-kadang sering diperalat oleh televisi Itu yang perlu dicatat Karena begini Televisi itu sering menghubungi kita Sebagai pengamat Tanya dulu pendapat kita Kalau pendapat kita A Dan kemudian sesuai Dengan misi televisi tersebut Kita diundang Tapi begitu kemudian Mianu tidak sama Tapi Kami kalau soal ini Jadi soalan komisari Saya sekarang telemisi dimanapun begitu Punya keberpihakan That's the point Iya Kan begitu Sekarang Kayaknya sama saja Kompas juga begitu juga kemarin Kalau Anda melihat orang-orang ini Anda berdua nih Orang-orang ini Pak Jokowi Tepat nggak orang ini ditaruh di sini Orang ini ditaruh di sini Tepat nggak Kayak satu contohnya Fajrul di Boleh Saya komentar sedikit ya Biar refleksi saya Begini Kita memang dilematis begini Kita ini kan hidup dalam lingkaran korupsi yang tingkat tinggi Kita masih negara yang korup Indeks IPK kita itu terakhir itu masih 3,4 Dan itu masih bawah sekali Yang bagus kan Range-nya kan 0 sampai 100 Kita 34 Nah Memang serba dilematis Orang mengatakan Kalau saya tiga Kalau melihat komisaris itu Atau misalnya direksi Pertama adalah integritas Kedua profesionalitas Ketiga independensi 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 Kenapa independensi penting Karena kita tahu BUMN tidak boleh jadi sapi perah Oleh kekuatan politik apapun Itu satu Yang tadi soal partai politik ya Yang kedua profesional dia harus tahu tugasnya apa Tugas direksi sama komisaris itu sangat berbeda Kalau direksi itu ya memang harus tahu betul teknis-teknisnya Bagaimana jalan dan lainnya operasional Komisaris itu pengawas Memastikan bahwa semua itu sesuai dengan good corporate governance Lalu kemudian Yang terakhir Bukan yang terakhir Yang pertama integritas Kalau Anda punya integritas Maka Anda tidak akan gampang disuap Anda tidak mudah disuap Tidak bisa disuap Dan lain sebagainya Berarti memperbaiki dia Memperbaiki Memperbaiki Karena apa Dalam jabatan seperti saya Komisaris Utama dan lain sebagainya Banyak orang yang kemudian Mau melobby Agus tadi bilang loh Wakil Kota DPR Dan lain sebagainya Apa ya Tadi yang dikatakan Tidak corporate Good corporate governance Good governance Tadi bilang begitu Apa betul ini Pernyataan Agus Ya dia paham gak tentang good corporate governance Bojo? Iya Kalau menurut saya gini Menurut saya Memang Pak Rapply bukan pendukung Bukan merawan Tapi teman-temannya kan banyak Dikekuasaan Kayak gitu kan Dikekuasaan di dalam lingkaran Jokowi Oke Kan tinggal rekomendasi aja teman-temannya Kayak gitu kan Kayak pajur kan Jelas gitu ya Kalau tidak ada permainan gitu Iya Gitu loh Jadi orang-orang yang Apa Yang dikuasaan itu dalam Gak mungkin pilih sam Baik Saya akan tanya ke Pendapat dari rekan-rekan kompasyonan Kayak gitu kan Mas Zulfikar Mas Zulfikar silahkan Oke Iya Jadi saya berpendapat seperti ini Apa Dalam hal ini kan Banyak masyarakat sudah memberikan berbagai respon Tapi banyak juga yang Melihat ini sebagai apa Sebuah hal yang Apa rentan dengan perdebatan Karena latar belakang Fajrul yang selama ini identik Identik dengan apa Berbagai kegiatannya yang selama ini mendukung Jokowi Ketika beliau menuju Menuju apa Kursi kekuasaannya gitu Nah Disini ini Kalau saya pribadi sih lebih berpikir Lebih baik kita wait and see dulu gitu Karena gini Daripada memperdebatkan Memperdebatkan sesuatu sebagai reaksi Ya halo Ya silahkan Ya Jadi daripada sekedar memperdebatkan Sebuah situasi seperti sekarang Dan Cuman menjadi Berada di sekitar Pendapatan itu sendiri Itu Saya kira akan berdampak buruk Ya akan membingungkan masyarakat juga gitu ya Banyak masyarakat yang selama ini tergiring bahwa Jokowi itu ternyata Terkesan picik gitu loh Oke Artinya Anda tidak melihat Ada Ada bagi-bagi Kekuasaan Bagi-bagi jatah Untuk relawan aktivis Terkesan bagi-bagi kekuasaan Terkesan bagi-bagi jatah Itu banyak masyarakat yang menyimpulkan seperti itu Tapi wajar Wajar Itu sebagai sebuah reaksi gitu ya Tapi di sisi lain Saya kira juga pemerintah Jokowi khususnya Idealnya lebih hati-hati Lebih peka Seperti apa perkembangan di tengah masyarakat Dalam yang selalu mengikuti semua kebijakan dia Saya sudah tahu poinnya dari Mas Ilfikar Ke Mbak Samara silahkan pendapat anda Iya ini kan kalau misalnya udah terkait relawan pasti heboh ya Dulu pas Bung Revli diangkat jadi Komisaris PT Jasa Marga Sebenernya Bung Revli saya nggak pernah tahu Atau Bung Revli jadi relawannya Pak Jokowi saya nggak pernah tahu Tapi hebohnya minta ampun itu di sosial media Sehingga terjadi seolah-olah nih Bung Revli dikasih kekuasaan Sekarang begini saya mau tanya Apakah Pak Fajur Rahman ini punya track record yang buruk sehingga harus diperdebatkan Sama juga yang terjadi dengan Bung Revli Ini punya track record yang buruk sehingga harus diperdebatkan Baik Kedua orang ini terkenal dengan rekam jejak yang bersih Ya kita dukung Ya kalau misalnya memang Pak Jokowi kenal Ya wajar saja kalau orang yang dikenal itu diangkat Selama orang itu tidak korupsi dan tidak memikir rekam jejak yang buruk Nanti akan dijawab langsung juga oleh Bawocok Sky Kadhafi Usai Jedat bersama kami Anak saya tuh paling nggak tahan lihat yang manis-manis Padahal nggak semua yang manis itu baik Ganti gula anda dengan Tropica Naslim Tropica Naslim Terpercaya lebih dari 40 tahun Hai sayang kamu kan lagi batuk Jangan lupa sih Natur Bikin tambah batuk kau Tuh kan batuk terus Nih komik serbal meredakan batuk berdaha Komik serbal dari Daun Lagundi yang dipercaya meredakan batuk dan mengejarkan dahak Mau batuk lagi? Komik serbal Obat herbal redakan batuk Aku tahu kamu liatin apa Pasti kamu lagi komedian Aku pakai clean hand gear daily pore cleanser And I love it Dia tuh bisa nyilangin minyak di muka yang nggak banget Habis itu baru dia perhatian luar nyedik aku lagi Mas Duku atas mana ya? Percayakan Milanta Untuk redakan sakit mah Dari perih dan mual di perut Hingga rasa tidak nyaman di kerongkongan dan mulut secara lengkap Milanta Lengkap redakan mah dengan cepat Saksikan Sebelas Dua belas Setiap Senin sampai Sabtu pukul sebelas malam Di Kompas TV Selamat malam Pemirsa Pemilik hati dengan luka yang tersisa Masih ingat dengan duet maut anchor ini? Kangen sama gombalan mereka Kita lihat betapa padannya terminal Di atas sepinya hati yang tertinggal Apa kabar ya reporter kocak yang temperamen ini? Ini kenapa padahal kayak begini sih orang-orang ya? Combreak New episode Mulai 2 Oktober Setiap Jumat pukul 10 malam Di Kompas TV Tapi kalau begini Sebuah laporan investigasi mendalam Berkas Kompas Setiap Rabu pukul 22 di Kompas TV Panas dalam Biji bintang tujuh Masuk angin Dipejoin aja Langsung dikomentari oleh Pak Jok Bagaimana pendapat dari Kerekan Kompas Yanner Karena sebelumnya pernah menyatakan ini sebagai upah saja Bepada tim Kerelawan Jokowi Makanya ke depan itu kita lihat dan tunggu Apakah nanti misalnya nih Repri Arun itu berteriak atau diam Itu artinya apakah repri itu seperti Rija Ramli Banyak waktu teriak ya Rija teriak langsung disikat Keluar dari komisaris Atau ngikut arus Tapi yang jelas gini Kalau menurut saya kalau repri ini jadi komisaris kecerakaan sejarah Kenapa? Kecelakaan sejarah Kenapa? Karena dia kan seharusnya Jadi komisaris itu Dia kan harus diikuti oleh Stap Menteri itu loh Lalu bagaimana dengan yang hari ini Hari ini yang Baru saja dilantik menjadi komisaris utama Pak Julrahman Ya kalau saya sih ini memang Kita tunggu ini Tapi yang jelas gini Kalau terjadi suatu BUMN Korupsi gitu ya Antara kader partai dengan proporsional Itu beda Kalau korupsi kader partai Itu uangnya masih turun ke bawah Tapi kalau aktifis Proporsional Kalau korupsi Uangnya makan sendiri Itu kekhawatirannya Ya itu yang terjadi Kayak gitu loh Jadi biasanya Itu apa Dan itu tidak paradigmatik ya Saya berharap Fajrul dimanapun tetap menjadi Fajrul Itu aja Ravli dimanapun tetap menjadi Ravli Jadi kehadirannya itu untuk memperbaiki Bukan kegerus arus Ini yang ditakutkan Suruh wait and see Tapi kalau media acara Wait and see Ngapain kita bengong aja Karena sekarang yang menjadi perhatian adalah Ketika Fajrul Rahman hari ini Diangkat sebagai komisaris utama Kekhawatiran anda Akan seperti itu Bersikap Ada sedikit Aku repri Gak akan lama jadi komisaris kelihatannya Karena dia juga Agak independen dia ya Kepada kekuasaan gitu Nanti lama-lama di depak juga Kalau soal yang beberapa orang lainnya Sepuluh Dan sepuluh catu lama Yang serainnya kan pada diem semua kan Tidak banyak ngomong Dia sangat mengikuti irama di internal gitu kan Kayak gitu Kalau repri kan kemana-mana diundang Masih mau Masih Pokoknya ini adalah kado Saya setuju Kado ini setuju Cuma kado ini Tepat gak buat orang ini Orang ini gak suka minyak wangi Dikasih minyak wangi kado Gak bener jadinya Jadi Pak Jokowi ya Prerogatifnya ya Bukan Ini ada tim seleksi juga Ada tim sel Nah tim selnya ini juga Gak boleh sembarangan Mencari orang Memberikan kado kepada orang itu Gak main-main Karena untuk perbaikan loh Yang diharapkan oleh Jokowi adalah Perbaikan BUMN Sehingga BUMN itu sehat Karena jadi motor penggerak juga ya Ya Dan jadi controller di dalam itu Jangan cuma diam aja Terima gaji buta Cuma kerja sebentar Pulang tidur Gajian lagi Gak akan menyelesaikan Jadi Formula Memberikan kado Itu harus dirancang Formula memberikan kado Harus dirancang dengan baik Mungkin ada pertanyaan untuk ke Refli Ketika Anda Anda sudah menjabat sebagai staff Khusus Dari Mensesnek Kemudian ditunjuk menjadi Komisaris Jasa Marga Anda memilih Meninggalkan Dabatan sebagai Staff khusus Mensesnek Jadi Komisaris Alasannya Ini juga Sebenarnya Karena sekuen waktunya Jadi saya itu Diangkat Jadi staff khusus itu Kan Desember Jadi Forum ini kok menghakimi orang ya Padahal kita ingin melihat fenomena Kita ingin melihat konfirmasi Kita ingin melihat konfirmasi juga Dari sini Pak Refli Saya pikir bukan membahas saya Tapi membahas BUMN Ya betul Tidak membahas ini Tapi ini kan bagian dari bahasan Tapi that's okay Saya begini Jadi saya itu diminta Sebagai staff khusus itu Desember Itu pun setelah saya berpikir Sarat saya dua Pertama Saya tidak ingin diumumkan Kedua Jam waktunya itu fleksibel Jadi saya on call saja Waktu staff khusus? Iya Dua sarat Dua sarat Karena saya ingin membantu Dari sisi keilmuan Kan begitu Kita punya ilmu misalnya Kenapa kita tidak bantu ke negara misalnya Tapi saya tetap ingin independen Saya tetap ingin komentar Menulis dan lain sebagainya Coba bisa dilihat track recordnya Boleh itu? Ya itu syarat saya Tapi dibolehkan? Ya intinya adalah Dibolehkan oleh komunikasi kita kan Tapi rupanya Ketika dalam perjalanan selanjutnya Selalu ada ininya ya Terutama ada isu-isu soal budi gunawan kemarin Dan lain sebagainya Karena saya independen ini mengatakan Saya tidak setuju Kalau budi guna dilantik dan lain sebagainya Seperti itu Nah saya sudah ingin berhenti itu Kira-kira bulan Maret Awal Maret Tapi saya tunda Karena kemudian saya ada pekerjaan yang belum saya selesaikan Baru bisanya per awal April Kira-kira begitu Sebulan cuma Baik Terus pindah ke lain hati itu Apa karena beda gaji? Oh bukan Bukan pindah ke lain hati Justru orang ketika dia diangkat sebagai komisaris Biasanya ngerangkap Double, mangal, triple Contoh misalnya Dias Hendro Priyono Kan Staf khusus Menko Pulhukam Lalu kemudian diangkat juga jadi komisari Bahkan Bikin organisasi Karena kenapa? Ada giumnya adalah Kalau anda jadi komisaris Harus anda menempel di kekuasaan Kalau anda tidak menempel di kekuasaan Sebentaran doang ya Sekarang bicara masalah juga komposisi atau Ingredients mungkin Kalau tadi bahasa dari Pak Raffli Adalah soal komisaris direksi di sebuah perusahaan BUMN Tapi apakah memang seperti ini Berdasarkan penelitian dari Bang Ucok Ada orang-orang yang menjadi Orang di belakang layar Residen terpilih Ada juga komposisi yang lain yang anda lihat selama ini? Iya Kalau kita lihat sih memang BUMN ini kan banyak duitnya ya Selain punya core business Juga kan dia harus melayani publik ya masyarakat Kayak gitu ya Dan duitnya banyak Nah ada CSR Ngeracanya boleh juga gitu Nah ini harus di Harus di Apa namanya Dimenet gitu Harus di Apa namanya Harus dipegang Tapi selama ini memang seperti itu komposisinya Formulanya orang-orang yang ditempatkan disitu Iya itu Kalau saya lihat campur-campur ya Ada yang ke PDI gitu ya Ada yang memang independen gitu ya Campur-campur Tapi yang jelas Ini Supaya bagaimana uang yang ada di BUMNI Kan yang namanya Eh curigat Ya Presiden itu begini Presiden itu begini Bagaimana dia juga tetap Jadi jadi komisaris merangkat komisaris seorang juga Bukan untuk merebut Baik Tapi untuk pertanyaan Satu pertanyaan Oke Ini Rongrongan dari tim sukses atau relawan Minta memaksa jatah Oke Atau inisiatif sang pemenang Membagi-bagi ini Saya bisa cerita Nomornya ini silahkan Jadi begini Jangan mudah-mudahan Jangan dipotong lagi ya Kecuali kalau waktu Begini Jadi Ingredien komisaris itu Macam-macam jurusannya Ada yang selesai di Menteri BUMN Ada selesai di WAPRES Ada yang selesai di Presiden Di Jokowi Lalu kemudian Ada yang inisiatif Presiden Inisiatif WAPRES Inisiatif Menteri BUMN Lalu kemudian Ada yang kemudian Inisiatif dari bawah mendorong Dan lain sebagainya Jadi dari segala jurusan Tapi biasanya Kalau itu BUMN yang sangat strategis Yang strategis itu biasanya bank Ya Itu RI1 RI2 pasti Oh itu langsung Ya Itu menentukan ekonomi Ya Tapi kalau Yang tidak Langsung menentukan ekonomi Gonjang-ganjing dan lain sebagainya Biasanya cukup diselesai di Menek BUMN saja Tapi Selalu ada pertarungan politik di sana Antara misalnya Penempatan profesional Atau orang yang dipercaya Dengan orang-orang yang berkeringat Akhirnya kan kemudian Ada beberapa Kalau tidak salah Berapa belas orang yang berkeringat itu Kemudian diajukan oleh tim relawan Lalu akhirnya diseleksi juga Sampai wakil presiden Tapi Saya tentu Bukan termasuk di dalamnya Kan kita tahu Ada Chandra Hamzah misalnya Yang kita tahu Mantan komisioners KPK Tidak sama sekali Tidak ada urusannya Tim sukses dan lain sebagainya Tapi ditempatkan juga Sebagai komisaris utama PLN Dan sekarang bahkan BTN Nah Jadi memang berbagai segi Dan sebenarnya Kalau kita Apakah everybody happy Sama sekali tidak Mungkin partai politik juga tidak happy Relawan juga tidak happy Pengamat juga tidak happy Ucok juga tidak happy Karena nobody perfect Jadi akhirnya memang Kita harus menerima realitas Memang tidak Tidak ada yang ideal Mix up Maka kemudian kita harus lihat Ya Sama-sama kita kontrol Bagaimana kinerjanya Apakah dia membuat lingkaran korupsi baru Apakah dia membuat sapi perah baru Nah itulah yang harus kita kontrol Yang bagus Saya sendiri mengatakan tidak Kalau saya pribadi Yang bagus seharusnya yang dipilih Yang profesional tapi berkeringat ya Kenapa Profesional tapi berkeringat Dia udah profesional di bidangnya Tapi dia tim sukses yang mati-matian juga Nggak juga ya Menurut saya kan kita kan bicara Tentang perbaikan BUMN ke depan Dan negara Artinya intinya adalah Keberhasilan BUMN Untuk performanya baik Adalah keberhasilan presiden juga nantinya Nah pertaruhannya adalah Presiden yang berkuasa Wait and see Menjadi yang paling bijak Tentang fenomena Dari orang-orang yang Selama ini menjadi perhatian dari masyarakat Kok relawan bisa mendapat posisi Sebagai komisaris di BUMN Yang terjadi pada hari ini tadi Pantesan setiap ada pemilu Banyak yang bentuk relawan Ya udah Kalau ditutup sampai disini Kompasiana TV Saya Cindy Sisyarani undur diri Terima kasih kepada narasumber kami Dan juga rekan-rekan Kompasianer Satu kata penutup penutup Relawan itu emang kadang-kadang Gak rela dan suka melawan Kami tinggalkan Anda Dengan liputan dari wukuf di Arofah Dan sekedar redaksi Kompasiana TV Juga mengucapkan kepada Anda Yang memperingati Hari Raya Idul Atta besok Selamat merayakan Hari Idul Atta Saya Cindy Sisyarani undur diri Sampai jumpa Selamat se mi Chance Ya Ent работает Kompasiana TV Kompasiana TV Mnez Tidak Kompasiana TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton